Intro Dikutip dari airspace review.com Pilot TNI Angkatan Udara akan terbangkan prototipe KF-21 di Korsel tahun ini Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Intro Dalam pengembangan jet tempur multiperan generasi 4.5 KF-21 Boramai sebanyak 8 prototipe dibangun oleh Korea Airspace Industries Seperti diketahui bersama, prototipe pertama KF-21 sukses melakukan penerbangan perdana pada 19 Juli 2022 Jet dengan nomor ekor 001 ini lepas landas dari landasan pacu wing pelatihan penerbangan ketiga Panggalan Angkatan Udara Korsel Selanjutnya disusul penerbangan perdana prototipe KF-21 kedua pada 10 November Dan prototipe ketiga pada 5 Januari 2023 Sementara prototipe KF-4 adalah varian bertempat dudukan Dan model tandem pertama akan melaksanakan penerbangan perdana tahun ini Santor disebut prototipe KF-21 dengan nomor 005 Adalah pesawat yang nantinya akan dikirimkan ke Indonesia sebagai flying testbed Untuk PT Dirgantara Indonesia Kemungkinan besar pesawat KF-21-005 inilah yang akan diterbangkan oleh pilot uji dari Indonesia TNI Angkatan Udara telah menyiapkan dua pilot uji terbaiknya Yaitu kolonel PNB Muhammad Sugianto dan late call PNB Ferrari Ronald Yang bertugas menerbangkan prototipe Boramai di negeri Gingseng tersebut Untuk diketahui dari keenam prototipe uji terbang KF-21 Seluruh pesawat akan dilaksanakan uji dengan total 2000 kali penerbangan hingga tahun 2026 Selanjutnya pesawat akan memasuki jalur produksi Dan diserahkan pertama untuk Angkatan Udara Korsel pada 2028 Menyusul setelah itu untuk Indonesia